Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih, Glory Glory Manchester United Intro Gelandang Fiorentina yang dipinjamkan ke Manchester United Sofian Amrabat diklaim masuk dalam daftar belanja AC Milan Amrabat tampil mengesankan di Piala Dunia 2022 lalu Ia kemudian diincar oleh sejumlah klub top Eropa Namun pada akhirnya ia memilih bergabung dengan Manchester United Ia dipinjamkan selama semusim dengan opsi pembelian permanen Sayangnya performa Amrabat di MU tidak seperti saat membela negaranya di Piala Dunia Sejauh ini ia baru bermain sebanyak 23 kali di semua ajang kompetisi Dan hanya 13 kali jadi starter Sofian Amrabat memang kurang bersinar di Manchester United Namun itu tidak menghalangi adanya ketertarikan dari klub lain Kepada pemain berusia 27 tahun tersebut Rumornya ia kini sedang dipantau dengan oleh raksasa Serie A AC Milan Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano AC Milan kini memantau situasi Amrabat karena musim depan Ia disebut tidak akan dipermanenkan oleh MU Jadi ia akan kembali ke Fiorentina Romano mengatakan tidak cuma Milan yang memantau Amrabat Ada banyak klub lain yang juga memperhatikannya AC Milan sendiri sudah punya stok sejumlah gelandang bertahan di lini tengahnya Ada Ismail Benazir dan Yasine Adli Plus Tizani Reinsdar yang bisa bermain di poster sebut AC Milan sendiri kabarnya memang akan mencari gelandang baru Namun mereka lebih memprioritaskan perekrutan penyerang baru Mereka akan berpisah dengan Olivier Giroud pada musim panas 2024 nanti Jadi AC Milan harus mencari penggantinya Derita Donnie van de Beek ditolak semua klub dan kini tidak laku di pasaran Pemain terpinggirkan Donnie van de Beek tidak akan dipermanenkan klub yang saat ini sedang meminjamnya Bila demikian keadaannya van de Beek dipastikan akan kembali ke klub induknya Manchester United Yang jadi masalah MU ogah membuka pintu kembali bagi sang gelandang Belanda tersebut Seperti diketahui maksud hati setan merah meminjamkannya ke klub Bundesliga itu Agar dia bisa mendapatkan jam terbang reguler dan menemukan performa terbaiknya Van de Beek justru tampil kian melempum di Jerman Setiap kali pemain 26 tahun diberi kesempatan oleh Entra Frankfurt Dia gagal memberi pengaruh berarti di lapangan Penampilan loyonya benar-benar tidak mengunggah staf pelatih Entra Frankfurt dan para pemain Menurut Fabrizio Romano, opsi pembelian tidak akan diaktifkan oleh kubu Entra Frankfurt Dengan kata lain, van de Beek sudah harus siap berkemas-kemas mencari klub lain Anthony Martial berpotensi bermain di Italia pada musim depan Juventus dilaporkan juga berminat pada striker Manchester United tersebut Setelah 9 tahun bersama Martial dilaporkan akan berpisah dengan MU Raksasa Premier League itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang striker yang habis di musim panas nanti Martial sendiri mulai berburu klub baru di musim panas nanti Sang agen dilaporkan sudah mulai berburu klub baru untuk Anthony Martial Tutosport melaporkan bahwa Martial berpotensi berkarir di Italia pada musim depan Juventus dilaporkan juga berminat untuk mendapatkan jasa sang striker Laporan itu juga bahwa, bahwa Juventus berminat untuk merekrut Martial Karena stok striker mereka akan menipis di musim depan Juventus dirumarkan akan melepas Moisken di musim depan Sehingga mereka perlu penggantinya di musim panas nanti Martial dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang mereka Alhasil Juventus mencoba memboyongnya di musim panas nanti Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus tidak mau melewatkan Martial Karena mereka bisa mendapatkan jasa sans striker Martial akan berstatus bebas transfer di musim panas nanti Sehingga Juventus tidak perlu keluar uang untuk membayar mahal transfernya Alhasil Juventus saat ini sedang mendekati sang agen Dan mencoba membujuk agar Martial bisa dipindahkan ke Turin Manchester United mendapatkan sinyal positif untuk merekrut pemain Incaranya Adrian Rabiot di bursa transfer musim panas 2024 Pesepak bola asal Perancis ini diklaim tertarik gabung klub Liga Inggris Di tengah ketidakpastian kontraknya dengan Juventus Football transfer mengklaim skenario berbeda kemungkinan terjadi pada tahun ini Gelandang berusia 29 tahun belum kunjung memulai pembicaraan bersama Juventus Dengan dia secara tersirat membuka peluang tidak akan membela Bianconeri musim depan Situasi ini pun tidak ayal menjadi semacam lampu hijau buat Manchester United Mengejar Adrian Rabiot Jelang musim panas 2024 Setan merah diketahui sudah lama meminat di jasa penggawa internasional Perancis Dan sempat beberapa kali mencoba merekrut dia secara gratis di jendela transfer Pakar transfer Fabrizio Romano sendiri menyiratkan MU memang punya peluang Untuk menyewa jasa Rabiot musim depan Pasalnya pesepak bola kelahiran 1995 diklaim tertarik bergabung dengan klub Liga Inggris Usai berpisah dari Juventus Tidak heran jika MU kembali menghidupkan minat mengangkut Adrian Rabiot dari Juventus Di bursa transfer musim panas 2024 Selain karena butuh tambahan tenaga di lini tengah Pesepak bola sal Perancis memang tampil menjanjikan bersama klubnya di Italia Situs transfer market mencatat Rabiot sudah bermain sebanyak total 28 pertandingan Dilintas ajang kompetisi Serta memberikan kontribusi 4 gol dan 3 asis bagi timnya Manchester United joblok secara permainan hingga pekan ke-32 atau menjelang berakhirnya Liga Inggris musim ini MU belum bisa menunjukkan tanda-tanda signifikan masuk 4 besar pada akhir musim ini Joblok secara performa Namun dalam urusan mendulang uang MU masih jagonya Till now merilis Tim yang bermarkas di Old Trafford ini masuk daftar teratas klub sepak bola dengan pendapatan terbanyak per hari pertandingan Berapa pendapatan MU? Satu yang pasti Pemasukan berasal dari sponsorship Penjualan merchandise Dan hak siar Khusus item terakhir Klub raksaksa seperti MU sudah pasti mendapatkan porsi keuntungan lebih besar Perlu dicatat pula kemitraan non-komersial dengan sponsor yang meliputi sponsorship jersey Periklanan dan dukungan juga memberikan kontribusi yang besar Pendapatan hari pertandingan dari penjualan tiket Paket di tribun khusus Dan penjualan merchandise di stadion merupakan sumber pendapatan penting lainnya Selain itu revenue dari transfer pemain Penjualan online dan offline Serta distribusi konten digital semakin meningkatkan pasukan keuangan Selain MU ada 9 klub lain yang memiliki pendapatan istimewa ketika hari hak pertandingan Dilansir dari bola.com Pada hari Rabu 16 April 2024 MU termasuk salah satu klub lain yang sanggup membayar revenue lebih dari 100 juta euro Pada waktu pertandingan yakni 128 juta euro Atau sekitar 2,29 triliun rupiah Atau sekitar 2,29 triliun rupiah